Hobi sebenarnya saya sangat suka dengan olahraga Kalau dulu saya sering aktif di sepak bola Tapi semakin bertambah usia dan sebagainya Bergeser aktivitas olahraganya ke bersepeda Yang penting tetap tubuh ini digerakkan untuk berolahraga Bapak kan jadi dosen nih, kenapa sih milik jadi dosen gitu? Kenapa juga harus di sanata dharma gitu? Oke, kenapa jadi dosen? Kenapa memilih sanata dharma? Ini pertanyaan yang sulit dijawab Jadi karena Pak Adi ini juga masih tergawang muda, dosen muda Beberapa mahasiswa menyatakan sempat katanya ngefense nih sama Pak Adi Gimana nih tanggapan Bapak? Halo semuanya, selamat datang di podcast PematUSB episode 19 Dan kali ini ketemu sama kita lagi ya? Ya, kita berdua yang baru disini termasuk ya Ya, tapi alangkah badannya kenalan dulu ya? Ya benar Oke, mulai dari aku, aku Maria Ernitalistiawati, biasa dipanggil Nita Aku dari angkatan 21 kelas B Halo semuanya, aku Magdalena Sisjanawati Angelika Biasa dipanggil Magda dari Pemat angkatan 21 kelas A Ya, dan kali ini kita udah kedatangan narasumber nih Narasumbernya siapa tuh? Ah, spesial Keren gak? Keren banget Pasti dong Pasti Yaudah gak usah lama-lama, langsung kita perkenalkan atau biar perkenalkan sendiri? Perkenalkan lah Oh, perkenalkan Kita sambut dulu Narasumber kita di episode yang 19 ini adalah Pak Adi Halo semua, salam kenal Salam kenal, Pak Halo Gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, kabar baik Puji Tuhan Langsung ini ya Boleh nih, Pak Perkenalkan namanya Nama panjangnya Nama panggilannya Gelarnya juga boleh Terus tuh juga asal, umur Wah, ini perkenalan sendiri atau diperkenalkan oleh? Oh, si Perkenalkan sendiri Oke, baik Perkenalkan Nama saya Adi Suryanugraha Biasa di kelas dipanggil Pak Adi Begitu Apa lagi yang mau dikenalkan ini? Gelarnya mungkin, Pak Oke, saya Kalau di Ijasa itu Gelarnya SPD EMAT Begitu Ada lagi? Mungkin asalnya, umurnya, Pak Boleh Oke Kalau asal Saya dari Jawa Timur Ada yang dari Jawa Timur? Sayangnya tidak Tidak ada ya? Ini luar Jawa semua Iya, Pak Oke Mbak Magda dari? Kalimantan Timur Kalimantan Mbak Nita Dari Kulonprogo Dari Kulonprogo Saya masih Hampir sama Kulonprogo Tapi bukan Kulonprogo Yaitu Ponorogo Jawa Timur Sudah pernah ada yang ke Jawa Timur? Saya pernah, Pak Saya SMA di Jawa Timur Di mana? Di Prabowo Lingo Oh, di Prabowo Lingo Ya Oke Nah, itu asal saya dari Ponorogo Nah, Pak Adini adalah Seorang dosen di Pendidikan Matematika Sanata Dermo ya, Pak Nah, selain menjadi dosen Kesibukan lain yang Bapak lakukan selama hari-hari itu apa sih, Pak? Kesibukan Iya, Pak Ya, secara umum Kalau di kampus Di tempat bekerja Tentu kami melaksanakan kewajipan kami Melaksanakan tridharma Baik melaksanakan pengajaran Yang sehari-hari kita lakukan Ketemu teman-teman mahasiswa di kelas Kemudian kami juga Melakukan penelitian Begitu Melakukan beberapa penelitian Terkait dengan bidang minat Masing-masing dosen Dan juga Melakukan kegiatan pengabdian Itu tiga hal yang Secara umum kami Atau saya juga lakukan Begitu ya, sebagai dosen Selain itu juga Kalau aktivitas sehari-hari Ya Pada umumnya Di lingkungan Aktivitas dengan Warga lingkungan rumah Kemudian Di gereja ya Aktif Sebagai umat Yang baik Begitu ya Ya, secara umum Aktivitas sehari-hari Seperti itu Mbak Nita Mbak Magda Oke, Pak Ini mau lanjut Ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Hobinya Bapak tuh Kalau boleh tahu Apa sih, Pak? Kalau kita tahu kan Bapak suka banget sepeda nih Oke, hobi ya Kalau hobi Sebenarnya saya Sangat suka dengan Olahraga Begitu ya Olahraga Kalau dulu Saya sering aktif Di sepak bola Begitu Tapi Semakin Bertambah usia Dan sebagainya Bergeser Aktivitas olahraganya Ke bersepeda Yang penting Tetap tubuh ini digerakkan Untuk berolahraga Jadi hobi memang Lebih ke olahraga Begitu Jadi Senang menjaga kesehatan ya, Pak? Harus Harus dijaga itu kesehatannya Karena kalau tidak sehat Nanti bagaimana mengajar Bagaimana melakukan tugas-tugas yang lain Ya, benar Nah, Pak Adini adalah Dosen di Universitas Sanata Derma Kalau kita boleh tahu Apakah Pak Adini dulu Aluni Sanata Derma juga, Pak? Ya, benar Saya dulu Alumni dari Pendidikan Matematika Itu angkatan 2013 Jadi saya masuk angkatan 2013 Kemudian lulus 2017 Lalu untuk S2-nya? Setelah dari Sanata Derma Saya melanjutkan kembali ke Jawa Timur Ke Institut Teknologi 10 November Dengan mengambil Jurusan Matematika Dengan bidang peminatan Pemodelan Matematika Dan Komputasi Keren banget ya Bapak kan jadi dosen nih Kenapa sih milik jadi dosen gitu Kenapa juga harus di Sanata Derma gitu Oke Kenapa jadi dosen? Kenapa Memilih Sanata Derma? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab Menjadi dosen Memang dari lingkungan atau dari keluarga Itu sebagian besar kami pengajar Begitu ya Dan itu pun membentuk saya Dan juga menjadi inspirasi bagi saya Untuk menjadi dosen Begitu Jadi memang Keinginan jadi dosen itu Secara spesifik Memang bukan dosen ya Lebih ke pengajar Begitu ya Cuma memang karena Ada kesempatan Ada peluang Dan Ternyata bisa menjadi dosen Nah itu menjadi salah satu Kesempatan bagi saya Sehingga Menjadi dosen itu Salah satu panggilan menurut saya Begitu ya Karena Tidak tahu kenapa Kalau mengajar itu Saya Merasa senang Nah itu Yang pertama adalah senang Kalau tidak senang Bahaya Mengajarnya jadi beban kan Nah Itu kata kunci yang pertama Bahwa Dengan mengajar Dengan Belajar Begitu saya itu merasa senang Nah Maka dari itu tuh Menjadi salah satu Motivasi saya juga Selain dari lingkungan tadi Yang memang Mendukung Begitu Tapi juga Karena dari Belajar Dan juga Mengajar Itu saya Semakin Termotivasi Dan senang Melakukannya Kalau memilih Sanata Dharma Ya Mungkin Sudah Panggilan dari Tuhan Nah Kan di Sanata Dharma ini Kira-kira Sudah berapa tahun sih pak Kalau boleh tahu Sebagai apa ini Sebagai dosen Sebagai dosen Saya mulai bergabung Di Sanata Dharma Secara khusus di program studi pendidikan matematika Itu Ketika pandemi Jadi Agustus 2020 Itu Baru bergabung Jadi Hampir tiga tahun Kalau Sekarang 2023 Oke Nah dulu kan Pak Adini Menjalani S1 Di Sanata Dharma Dan sekarang menjadi dosen Gimana sih pak rasanya Yang tadinya kita mahasiswa Kita yang diajar Kita yang diberi ilmu Sekarang Bapak yang memberi ilmu nih Kepada mahasiswa Oke Terus Ada gak sih pak Kayak proses adaptasi Atau penyesuaiannya Baik Ya Itu Menjadi Pengalaman yang Apa Menurut saya menarik Begitu ya Karena Jujur yang saya alami Ini ada Apa ya Dulu saya diajar oleh Beberapa dosen Begitu ya Terus sekarang menjadi Partner Rekan Nah ini Menjadi pengalaman yang Menarik dan Menantang Begitu ya Di satu sisi Dulu saya Menjadi mahasiswa Yang diajar Yang dididik Dan sekarang Sudah Prosesnya berbeda Sekarang menjadi rekan kerja Yang harus sama-sama Mendidik mahasiswa yang lainnya Nah disini Tentu proses adaptasi Di awal itu Ada Tapi saya cukup senang Karena Apa Suasana Kemudian Lingkungan Yang ada di Sanata Dharma Secara khusus di program Studi pendidikan Matematika Itu sangat Mendukung Satu sama lain Jadi Tidak ada yang namanya Apa Senioritas Dan sebagainya Tapi semua itu Saling merangkul Semua saling mendukung Saling men-support Satu dengan yang lain Nah itu Menjadikan Apa Kepercayaan diri Dan juga Semangat Semakin meningkat Sehingga Ya dalam proses Adaptasi itu Bisa berjalan dengan baik Dan tentunya Harus bisa Menempatkan diri Dengan baik pula juga Begitu Oke Kan Bapak udah 3 tahun nih Jadi dosen Terus tuh Ada gak silih Kalikunya jadi dosen tuh Gimana sih pak Terus tuh Pengalaman menarik apa Selain yang Menjadi rekan kerja Dengan dosen-dosen Yang udah Bapak Yang diajari oleh bapak Oke Pengalaman menarik ya Nah Tentu Ketika saya mengajar Di awal-awal ini Apalagi saya baru selesai S2 Baru selesai Belajar Kemudian Mendapat kesempatan Untuk mengajar Dan Tentu Tantangan juga Pada masa itu Adalah Pandemi Jadi Dulu bayangan ngajar Ketika jadi mahasiswa Kan Mengajar di kelas Ketemu dengan Mahasiswa Tatap muka langsung Mengajar Ya berdinamika Bersama di kelas Tapi kemarin Ketika Pandemi Ya kan Tentu perubahan Sangat Mencolok Dari kita Mengajar Hanya Melalui Laptop Tidak bertemu langsung Dengan Beserta didik Atau Mahasiswa Sehingga Tentu Apa istilahnya Perlakuan Ataupun juga Hal-hal yang perlu dilakukan Oleh Dosen Atau lagi saya Itu juga perlu Beradaptasi Karena dulu kan Kalau mengajar Ya harus siap Materi Dibawa ke Kelas Kemudian Membuat Aktivitas Yang bisa Dikerjakan Oleh Mahasiswa Dan kita Dampingi Begitu Tetapi disini Ada persiapan-persiapan Lainnya yang harus Disiapkan Terkait dengan Teknologi Dan sebagainya Itu harus Semakin Persiapan Materinya harus Semakin matang Agar apa Ya Capaian Pembelajaran Bisa tersampaikan Dengan baik Nah itu Kemarin menjadi Salah satu hal yang Menarik juga Dan juga tantangan ya Karena Itu hal baru juga Bagi saya Karena dulu kan Tidak pernah Melakukan Hal tersebut Belum terbayangkan Sebelumnya Dan ketika langsung Mengajar Dihadapkan dengan Hal tersebut Maka Perlu adanya Ya tadi Terkosan-terkosan Upaya-upaya yang lebih Agar apa Ya Pembelajaran dapat Berlangsung dengan baik Capaiannya Bisa tersampaikan Dengan baik Dan Akhirnya Mahasiswa dapat Mendapatkan Pengalaman Dan juga Ilmu yang Sesuai dengan Yang akan dicari Begitu Pusing gak Pak Pas Ngajar Secara Ini Secara Daring Oke Kalau pusing Sebenarnya tidak Cuma persiapannya Dan Di satu sisi Kalau kemarin ya Pembelajaran daring itu Seperti tidak ada Berhentinya Begitu ya Jadi Misalkan di luar kelas Atau di luar apa itu Pembelajaran itu Sepertinya berjalan Terus-menerus Begitu Kalau Luring itu kan Ya tetap muka Mungkin nanti Ada di jam-jam khusus Kalau ada bimbingan Dan sebagainya itu Sudah terjatuhal dengan baik Nah kalau di Pembelajaran Kemarin Begitu ya Yang saya alami juga Sepertinya Ya Bimbingan itu Setiap waktu Terus-menerus Begitu ada Nah itu menjadi salah satu Pengalaman menarik juga Dan di satu sisi Dari situ juga Banyak pengalaman-pengalaman Yang bisa Memberikan Penguatan Bagi saya juga Bagaimana dalam Mendampingi Mahasiswa Dalam mendampingi Peserta didik Untuk Mereka bisa Mendapatkan pengalaman Dan juga bisa Mendapatkan Ilmu yang Ingin mereka cari Itu yang sangat Berkesan Oke Pak Jadi Karena Pak Adi ini Juga masih tergawang muda Dosen muda Beberapa mahasiswa itu Menyatakan sempat Katanya ngefans nih Sama Pak Adi Gimana nih Tanggapan Pak Aduh tanggapan apa ini ya Perasaannya mungkin Pak Perasaannya Ngefans Gak apa-apa sih ya Kayaknya wajar ya Mungkin ada Perasaan lain Pas mendengar Hal-hal seperti itu Pak Anggiat mungkin Pak Saya malah Mbak pernah terpikirkan Oke Nah kemarin kan Kami juga dengar Kalau misalnya kemarin Itu Bapak Kesempatan untuk Pergi ke Papua Nah Itu benar atau enggak sih Pak Ya benar Jadi kemarin Kami Tidak hanya saya Beberapa dosen di Prodi Pemat Bersama Pak Dewa Kemudian dari Beberapa Dosen dari program Studi yang lain Itu juga Berangkat Kami ke Papua Kami ke Papua Kita Sebenarnya 2019 Dulu pernah Ada Ya Kegiatan juga Kemudian 2020 Ada pandemi Kami tidak Berangkat Kemudian Dilanjutkan Dilanjutkan 2021 2022 Dan 2023 Kegiatannya itu Seperti apa sih Pak? Oke Jadi Secara khusus ya Yang Yang saya Laksanakan Dengan beberapa Dosen kemarin Dengan Pak Dewa Begitu Itu Merupakan Kegiatan Dari Di bawah Naungan Kemendik Putristek Memang Disebut dengan Program Organisasi Penggerak Dan Kegiatan Yang kami Lakukan Itu memang Berfokus Di daerah Papua Cara khusus Ada di Kabupaten Asmat Dan juga Kabupaten Mapi Jadi Kegiatan ini Secara umum Memang Ditujukan Untuk Pemberdayaan Atau Peningkatan Sumber daya Manusia Di sana Secara khusus Guru Begitu ya Guru Dan juga Kepala sekolah Dan Kepala Pemuka agama Kepala Distrik Dan sebagainya Yang ada di sana Untuk Meningkatkan Kemampuan Sumber dayanya Yang ada di sana Dengan Pendekatan Lokalitas Yang ada di sana Berarti Ini kegiatannya Dari Prodi ya Pak? Bukan Jadi ini Kegiatannya Dari pusat Dari pemerintah Dana Dari Pemerintah Didukung oleh pemerintah Tapi penyelenggaranya Organisasi Dari Yayasan Sanata Dharma Jadi Bukan Dari Prodi Tetapi Memang Langsung terpusat Dari Pemerintah Cuma Penyelenggaranya Adalah Apa Yang Melaksanakan Itu adalah Yayasan Sanata Dharma Dimana Di bawah Yayasan Sanata Dharma Tersebut Dibentuk beberapa Tim Begitu Jadi ada Tiga tim Begitu ya Dalam satu Organisasi ini Yang Melaksanakan Pekerjaan Bukan pekerjaan Saya menyebutnya Tapi melaksanakan Tugas Yang sudah Diusulkan Yaitu terkait dengan Peningkatan Peningkatan Sumber daya Guru Terkait dengan Baca tulis hitung Kalistung Kemudian Peningkatan Sumber daya Tata kelola Tata kelola Kepala sekolah Kemudian juga Terkait dengan Pemberdayaan Komunitas penggerak Dimana disana Ada kepala Distrik Kepala suku Dan Pemuka agama Dan tokoh-tokoh Yang ada disana Jadi tiga hal itu Yang kami lakukan Kami bersama tim Beberapa tim Dibagi Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan Tersebut Disana Oke Nah Karena Kegiatan itu Melibatkan Tentunya banyak orang Disana Bagaimana Respon Tanggapan Mereka welcome Atau tidak Terhadap kegiatan itu Oke Jadi Kalau boleh sedikit Cerita Saya Kebetulan Diberi kesempatan Ya Itu dari 2021 2022 Itu bisa Kesana Dan bertemu Dengan Secara khusus Tim saya Atau Kelompok saya Itu menangani Peningkatan Baca tulis hitung Untuk Guru Sekolah dasar Begitu ya Jadi kami bertemu Dan berdinamika Dengan Bapak ibu guru Secara khusus Saya yang di MAPI Bukan di ASMAT Kalau yang di ASMAT Pak Dewa Begitu Jadi Kami bertemu Dengan guru-guru Yang ada di sana Berdinamika Dengan Mereka Berkegiatan Bersama Respon mereka Sangat Senang Karena memang Dari cerita-cerita Para guru Mereka sangat Menginginkan Atau Sangat Menunggu Kegiatan-kegiatan Seperti itu Dilaksanakan di sana Karena Jujur Itu daerahnya Ya Tidak bermaksud Seperti apa ya Tapi Kalau kita melihat Dari sisi geografisnya Itu Sudah Sangat Membutuhkan Apa Ekstra Perjalanan Yang jauh Jadi kami dari Jogja Itu nanti Ke Meroke dulu Setelah dari Meroke Itu kami harus Ganti pesawat Perintis Begitu Untuk Masuk Ke daerah MAPI Namanya di sana Nah di sana Tentu Apa Kegiatan-kegiatan Yang Seperti kami lakukan itu Sangat ditunggu-tunggu Oleh para guru Yang ada di sana Secara khusus karena Kelompok Apa Bagian saya Atau bagian kami adalah Untuk guru-guru Yang ada di sana Begitu Nah kegiatan itu Itu kan tadi ada Pak Adil Ada Pak Adil Itu memungkinkan Mahasiswa untuk terlibat Oke Baik Jadi Kegiatan Yang terakhir Kemarin Yang di Awal Awal tahun ini 2023 Kami juga Melibatkan Beberapa mahasiswa Untuk bisa Terlibat Dan juga Menjadi bagian Dalam Kegiatan ini Jadi kemarin kami Juga mengajak Beberapa mahasiswa Ada dari Program studi pendidikan Matematika Kemudian ada Dari Program studi Bahasa dan sastra Indonesia BPSI Dan juga Ada dari Mahasiswa Dari pendidikan Bahasa Inggris Jadi Tiga Prodi tersebut Beberapa mahasiswa Kami ajak Untuk bisa Membantu Dan terlibat juga Dalam kegiatan tersebut Dan juga Memberikan pengalaman Mereka ya Untuk bisa Ya Bagaimana Berkegiatan Bersama dengan Dosen Kegiatannya itu Berapa lama ya Pak Kalau boleh tahu Kegiatan yang mana ini Yang Pasti Papua itu Oke Jadi Memang Setiap tahun Itu kami ada Ada Masing-masing Ini ya Masing-masing Agenda Begitu Dari awal 2021 2022 Dan 2023 Nah Di tahun 2023 ini Kemarin Ada Beberapa Tim Begitu ya Karena tadi Ada fokusnya Ke guru sekolah dasar Kemudian Pengembangan karakter Tata kelola kepala sekolah Kemudian juga ada Ke komunitas penggerak Maka Kegiatan kami Dilaksanakan Secara Paralel Begitu ya Ada yang paralel Kemudian juga ada yang Misalkan Memang tidak Bisa dilaksanakan Secara Bersama Maka ya Kami harus Melaksanakan Pergantian Pergantian hari Kalau yang kemarin Itu Kami melaksanakan Selama dua hari Dua hari Tetapi Perjalanannya Juga cukup Panjang Jadi bisa Hampir satu minggu Nanti kalau dihitung Antara perjalanan Dan juga kegiatan Tapi kegiatan Masing-masing Kelompok Tadi Masing-masing Kegiatan itu Ya Dua sampai Tiga hari Begitu Dan nanti Untuk Tim Dari Kegiatan Peningkatan Sumber dayaman Guru Terkait dengan Kalistung Baca tulis hitung Dan juga Terkait dengan Karakter Itu masih akan Berangkat lagi Di bulan Mei Besok Jadi masih akan ada Tindak lanjut Akhir Kegiatan Di tahun 2023 ini Berangkat kembali Di bulan Mei Besok Nah kan selama Di sana tuh Sempat gak sih Untuk berjalan-jalan Ataupun Untuk mengenal Lebih jauh lagi Papua Seperti Asmat Ya Tentu ya Ada kesempatan Pasti Selama tidak Mengganggu Kegiatan Dan di luar Agenda kegiatan Kami juga mencoba Untuk Ya Mengeksplor ya Mengeksplor Dan juga mengenal Daerah Tempat Kegiatan kami Jadi kami kemarin juga Ya Ada kesempatan Sampai ke Perbatasan Dengan Papua Nugini Wow Jadi Ya Menginjakkan kaki Sebentar Ke Papua Nugini Begitu Gara sebelah ya Pak Iya betul Selain itu ya Daerah-daerah Di sekitar Apa Daerah Tempat-tempat wisata Di daerah Tempat kegiatan Kami juga diajak oleh Kepala Dinas Oleh tokoh Di sana Untuk Melihat-lihat Tempat di sana juga Seru pasti ya Pak Seru Seru Karena Ya Kami menyusur sungai Dengan Perahu Mereka menyebutnya Ketinting Begitu Jadi Hanya Satu Tempat duduk Nanti Semua berjajar Satu-satu Nah Jadi Kami membelah Sungai Yang ada di sana Kemudian Ya Itu pengalaman juga Menarik Oke Pak Nah ini dari Keseluruhan cerita Bapak Ini kan baru Tiga tahun Tapi udah Banyak banget Pengalamannya Pak Itu Suka dukanya Menjadi dosen Seperti apa sih Pak Suka duka Iya Kan masih ada suka Ada dukanya juga Sejauh ini Semu Apa Belum ada dukanya Masih seru ya Pak Masih seru ya Suka-sukanya Ya tadi Saya Sangat senang Bisa Banyak kegiatan-kegiatan Yang bisa saya Ikuti ya Karena memang Tugas Dosen Kewajiban dosen Tridharma tadi Baik Mengajar Kemudian Melakukan penelitian Dan juga pengabdian Itu Membawa saya Pada banyak pengalaman Dan membawa Banyak Alal baru Yang mungkin Belum kemarin Terpikirkan Misalkan contohnya Ke Papua Nah itu Gak ada kepikiran Sebelumnya Ternyata ada Tugas Ada kesempatan Ada kegiatan Yang harus dijalankan Di sana Ya saya Dengan senang hati Dengan Apa Sekuat tenaga Bisa memberikan Yang saya bisa Untuk melakukan Kegiatan tersebut Begitu Oke Pak Nah Ini kan Bapak masih S2 nih ya Ada rencana lanjut gak Pak Ke S3 Atau rencana Lanjut Kelain lagi Pak Lanjut Kelain lagi Maksudnya Lanjut Pendidikannya Pendidikannya Oke Ya Tentu ya Sebagai Sejauh Pengetahuan saya Keinginan Lanjut Itu Pasti ada ya Dan Apalagi Untuk Meningkatkan Apa ya Kemampuan Pengalaman juga Dan juga Memberikan bekal bagi saya Agar bisa Mendampingi Para mahasiswa Keinginan untuk lanjut Pasti ada Dan mohon doanya ya Semoga bisa Segera ter Amin Baik Pak Nah ini kita ke pertanyaan terakhir nih Sudah terakhir ya Kalau mau ditanya lagi Pak Ditanya mengenai yang lain Jadi Dari Pak Andi Ada gak sih Pak Pesan Atau tips Atau motivasi Buat mahasiswa Khususnya Kita yang ada di Pendidikan Matematika Oke Baik Mungkin Dari saya ya Terkait dengan Motivasi Motivasi Atau tips Untuk teman-teman mahasiswa Cara khusus di Pemat Yang pertama Apa ya Teman-teman Ikuti perkulian dengan baik Tentu ya Jadi Sebagai mahasiswa Tugas utama Tetap ya Tetap harus belajar Jadi teman-teman Kalau bisa Ataupun Wajib ya Wajib Kalau menurut saya Harus bisa mengikuti perkulian dengan baik Nah Gunakan Kesempatan Karena Tidak bisa Tidak Banyak yang bisa Mendapatkan pengalaman Seperti teman-teman Masih banyak disana Di luar yang Pengen kuliah Tetapi Tidak Belum bisa mendapatkan kesempatan Sementara teman-teman Sudah mendapatkan kesempatan tersebut Gunakan dengan baik Bagaimana menggunakannya Ya tentu tadi Dengan belajar dengan Baik Kemudian Kembangkan Segala potensi yang ada Baik dalam akademik Maupun non-akademik Gunakan kesempatan Untuk mengembangkan Soft skill Tidak hanya hard skill Di bidang akademik Tetapi Kemampuan-kemampuan lain Bagaimana Berorganisasi Bagaimana Mengikuti Kegiatan-kegiatan lain Dan seperti Contoh ini Mbak-mbak disini Dulu Jaman saya Tidak ada ini ya Tidak ada podcast Belum terbayang Apa itu podcast Nah sekarang Di jamannya Teman-teman Sudah berbeda Dengan yang dulu kan Maka dari itu Adanya perkembangan Jaman Ya tentu Harus diikuti juga Dengan adaptasi Perkembangan Aktivitas juga Dan juga Teman-teman Harapan saya Jangan takut Untuk terus berproses Dan jangan takut Untuk Bertanya Saya kira Nanti kalau Bapak Ibu dosen Tidak ada yang bertanya Itu malah bingung Bingungnya kenapa Ini sudah paham atau tidak Nah itu Kalau ditanya Diam Kalau tidak ditanya Juga diam Nah itu kan Ini sudah paham Atau memang Ada pertanyaan Tapi takut Untuk disampaikan Nah itu saran saya Silahkan untuk Berani Tidak perlu untuk takut Saya kira Bapak Ibu dosen Di Sanata Dharma Cara khusus di Pemat Tidak menakutkan loh Menakutkan tidak Ya Loh kok ada Agak-agak Ya Tentu punya Masing-masing punya Style Punya jirikas Nah tinggal teman-teman Bisa Menempatkan diri Atau bertanya dengan baik Saya kira kalau Kita bertanya dengan baik Bapak Ibu dosen juga pasti Senang untuk menjawabnya Kalau tidak ada pertanyaan Malah itu yang Bikin kami bingung Jadi Silahkan Dimanfaatkan dengan baik Kesempatan Menjadi mahasiswa Kembangkan Diri dengan baik Baik soft skill Maupun hard skill Agar nanti bisa Membekali teman-teman Untuk Apa Benar-benar Terjun di dunia Pekerjaan Setelah lulus nanti Begitu Oke Baik Ada pertanyaan lagi? Oh mungkin Tidak ada sih Atau mau Tanyain Mengenai Hal-hal lain Atau mungkin Bapak Emang ingin bertanya kepada kita Pak Boleh Pak Oh saya yang jadi hostnya Nanti kalau saya Banyain geometri Bagaimana? Jangan dulu Pak Nanti jadi kelas Oke nih Udah di Pehujung Cerita Iya cerita Podcast nih Lanjutnya Kita mengapain Kita mau Ngucapin terima kasih banyak Buat Pak Adi yang telah bersedia menjadi narasumber di podcast Pendidikan Matematika ini Semoga apa yang disampaikan Pak Adi nanti bisa menjadi motivasi Menjadi tuntunan buat kita semua Apalagi yang ada di pro di pendidikan matematika ini Benar banget Oke Segitu dulu aja podcast di episode 19 ini Terima kasih Bye Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax